Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Pozan Project Kreatif Dalam video kali ini saya akan memasang sistem karaoke atau di mobil ini bisa karaokean ya Ini mobil New Eye lah Saya akan pasang sistem karaoke di mobil ini Tapi disini untuk tip mobilnya dia masih single din Ini bawaan dari pabrikan mobil ini Sudah seperti ini standarnya Dan saya akan memasang sistem karaoke atau di mobil ini bisa jadi karaokean ya Yang saya butuhkan adalah sebuah pre-amig karaoke Ini mereknya Skeleton SKT EQ200 Ada juga yang SKT EQ100 Tapi yang EQ200 ini dia ada untuk colokan USB juga micro SD card Bisa memutar lagu melalui USB hanya menggunakan pre-am ini Pre-am ini saya beli di toko online harganya Rp 190.000 Apabila kalian ingin tahu di mana linknya silahkan lihat di deskripsi video ini ya Selain pre-am ini saya juga membeli mic ya Disini mereknya Sony tapi harganya murah Ini saya beli toko online harganya cuma Rp 50.000 Dan disini micnya sudah saya tes hasil suaranya sangat bagus Walaupun dia murah cuma Rp 50.000 Tapi hasilnya bagus ya Dan selain ini saya butuhkan juga 2 kabel RCA AUX dan RCA Disini yang RCA-nya ujungnya 2 seperti ini Ke audio RCA Kemudian ujung satu lagi ke AUX seperti ini Satunya ini nanti saya akan pasang dari pre-am ke tip mobil Kemudian satunya lagi difungsikan apabila menggunakan handphone Jadi audio AUX-nya ini bisa sumber suaranya itu dari handphone untuk musiknya Jadi disini saya butuhkan 2 Ini saya beli di toko listrik harganya Rp 10.000 Jadi saya beli 2 Rp 20.000 Ini micnya ini saya beli Rp 50.000 Jadi Rp 70.000 Ini Rp 190.000 Jadi total semuanya hanya Rp 260.000 Saya menghabiskan untuk pembelian kabel mic dan pre-amnya Selain ini saya butuhkan alat dan bahan Ada 3 kabel Oke disini ada 3 kabel Dengan kabelnya itu serabut tebal Tapi tidak terlalu tebal Dan 3 kabel ini saya akan sambung untuk power pre-am ini Saya ambil pre-amnya dulu ya Nah di pre-am ini juga ada dapat bracket ya Untuk menyangkutkan atau merekatkan pre-amnya ini Nantinya direkatkan disini Kiri kanan Oke jadi di pre-am ini Dia bisa memutar USB yang kita colokkan disini Dan ini untuk previous Apply dan false Dan next Dan dia juga ada untuk slot micro SD Kemudian ini adalah pilihan apabila seperti ini USB Ini SD card Dan ini ada AUX dan CD Ini adalah untuk inputnya Kita menggunakan AUX atau CD Tergantung peletakannya disini ya Ini untuk input Lalu kita colokkan ke CD Maka pilih disini CD Lalu ke AUX Maka pilih disini AUX Dan ini untuk output Front dan rear Jadi dia ada 6 output ya 6 output Juga ada subwoofer Kalau menggunakan subwoofer ini untuk output ke subwoofernya Bisa menggunakan subwoofer kolong ataupun subwoofer di bagasi Ini outputnya Tapi di mobil ini tidak Jadi ini tidak difungsikan atau tidak digunakan Dan nantinya untuk ke output Ini output yang nanti ke tip mobil Dan saya hanya memanfaatkan satu pasang output Bisa ke front atau rear itu sama Tapi 2 channel hanya saya pasang Tidak ke empat-empatnya Jadi saya pasang di front atau rear itu terserah Asal ke 2 RCA ini ya Dan kabelnya ini Ini untuk power pada preamp ini ada RAM Atau remote GND atau ground Atau negative Global fall Atau positive Nantinya Untuk power preamp ini Saya akan ambil di kabel power pada head unit Karena kabel power head unit ada untuk kabel ketiga tersebut Jadi yang hitam nanti ini Saya akan fungsikan untuk ground atau negative Yang biru ini saya akan fungsikan untuk RAM atau remote Yang akan saya sambungkan ke kabel ACC pada head unit Kemudian yang merah ini Saya fungsikan untuk 12V atau positive Yang saya sambungkan juga ke kabel power pada head unit Jadi ketiga kabelnya saya ambil langsung di power head unit Ini sudah saya siapkan Kemudian alatnya seperti tang, obeng, gunting Ini untuk isolasi, untuk pembukus kabel Kemudian double tape Ada double tape untuk merekatkan preamp ini Nanti karena saya tidak mau fungsikan breakernya Lalu tes pendese Saya akan mencari jalur kabelnya menggunakan tes pendese Tapi sebenarnya saya sudah mengetahui Kabel-kabel apa saja yang akan saya ambil di sini Warnanya dan jalur-jalurnya Dan saya tidak menggunakan tes pendese Sebenarnya Kalau kalian tidak tahu Jalur kabelnya akan diambil seperti positif Ground dan rem Atau ACC ya Rem ini bisa kita ambil ke ACC kontak Menggunakan tes pendese untuk pengambilan jalur kabel Atau mencari jalur kabel 12V positif Kemudian kabel ACC dan kabel groundnya Dan gunakan tes pendese untuk mencari jalur kabelnya Jadi nanti preampnya ini saya akan letakkan di sini Di bawah dashboard Seperti ini nantinya Sebenarnya untuk peletakan preamp ini bisa disesuaikan sesuai selera ya Atau sesuai kreasi kita sendiri Mau diletakkan di mana asal nyaman dan aman Dan bisa kalian disesuaikan sesuai selera juga Sebenarnya bagusnya ada di sini ya Karena di bawah tip mobil ini ada slot kosong Slot kosong seperti ini Bisa kita masukkan saja Seperti atau kita manfaatkan slot kosong ini Untuk peletakan preampnya seperti ini Tapi harus dipotong dulu Atau dibuang dulu slot kosong ini Baru bisa dipasang Rencana saya akan pasang di sini Namun itu next Atau besoknya Atau kemudian hari saya akan pasang Tapi untuk sementara Saya akan letakkan di sini Kalau diletakkan di sini saja terus Sebenarnya tidak apa-apa ya Sesuai selera saja Untuk peletakan yang bisa di atas dashboard Bisa di dalam laci dashboard Atau di mana sesuai selera saja sebenarnya Karena saya akan mengambil kabel 12V positif Kabel kontak RCC dan ground atau negatifnya Di power head unit ini Makanya head unit akan saya lepas dulu ini Untuk menggapai kabel power head unit ini Ini framenya saya lepas Nah ini tinggal kita tarik saja Kalau di mobil new isla-nya seperti ini Karena melepas framenya Kemudian ini soket-soketnya kita lepas dulu ya Nah ini soket-soketnya sudah saya lepas Kemudian ini kita lepas dulu Head unitnya atau single din ini ya Oke jadi ini head unitnya saya tarik Kemudian soket di belakang ini seperti antena dan lain-lainnya Seakan saya lepas dulu ya Jadi ini sudah saya lepas Di belakang head unit ini dia ada hanya output RCA audio saja Kalau misal ada input aux in pada belakang head unit kita bisa mengambilnya disini Berarti dari preamp itu ke head unit kalau misalnya kalian ingin sambung ke audio in pada head unit ini Atau aux in pada head unit ini dia menggunakan ujung kabel ke ujung kabel itu dua RCA audio L dan R ya Tidak menggunakan yang soket aux tadi Bisa juga kalau kalian ingin mengambil yang seperti ini Karena disini ada aux in Dan untuk pemasangan preamp ini Syarat di mobil Di tip mobil harus ada aux in Aux in seperti ini Biasanya setiap mobil pasti ada Atau aux in yang soketnya RCA seperti ini di belakang head unit itu juga bisa Asal dia audio yang masuk ke head unit ini Jadi syaratnya harus ada aux in Dan tidak perlu menambah power amplifier tambahan atau lain-lainnya Hanya menambah preamp yang saya sebutkan tadi Jadi saya akan ambil kabel ACC kontak yang rem pada preamp tadi Ke sini kemudian 12V aktif atau 12V standby nya disini juga Ground nya disini Sebenarnya saya sudah mengetahui ya Umumnya kalau di mobil itu yang ground pada tip mobil yang warna hitam seperti ini Yang ini dia warna hitam ini adalah ground atau negatif Kemudian yang kuning ini adalah 12V standby atau 12V plus Lalu yang merah ini adalah ACC kontak atau ACC ya Atau bisa kita sambung ke remote ya Kalau kalian bingung mencari jalur-jalur kabelnya Biasanya pada bodi head unit ada petunjuknya Arahannya atau skema di power kabelnya Tapi head unit ini tidak Namun saya sudah mengetahui untuk kabelnya disini Kalau kalian bingung juga Kalian harus menggunakan tes PNDC untuk mencari jalur-jalur kabel Yang positif, negatif dan ACC kontak atau remote Atau kontrol amplifier juga bisa untuk remote ya Tapi saya akan ambil ACC saja disini Jadi yang kabel 12V standby kemudian negatif Sudah saya sambung ke soket preamp nya seperti ini Lalu yang belum saya sambung ke soket remote atau ACC nya Ini cara penyambungannya sama saja ketika kabel ini Ini ada bower atau scrub di bawahnya Dilonggarkan dulu Ini adalah untuk penguncinya ya Ini saya longgarkan dulu Kemudian ujung kabelnya saya buat seperti ini Lalu saya masukkan seperti ini Jangan sampai pemasukan atau serabut kabelnya keluar ya Harus benar-benar rapi dan tidak ada yang keluar serabutnya Agar tidak ada yang terjadi konsolating Kalau untuk skring Skringnya sudah saya ikutkan ke tip mobil Karena saya sambil kabel di tip mobil Di tip mobil ini sudah ada skring di box skring Makanya saya ikutkan ke sana untuk skringnya Atau untuk penambahan skring juga bisa ya Di 12V atau ke remnya ini Untuk skringnya minimal 10A Maksimal 15A Karena preamp ini tidak mengambil arus yang sangat banyak Tidak sama dengan power amplifier Dia preamp ini hanya mengambil daya sekitar 5-10W Yang tidak banyak Dan tidak perlu penambahan relay Langsung sambungan ke aki mobil Karena daya yang diserapnya sangat sedikit Ini sudah seperti ini Karena nanti saya masukkan preampnya ke bawah Atau saya letakkan ke bawah Jadi ini saya letakkan ke bawah sini Untuk melewati kabelnya Seperti ini ya Kemudian ketiga kabel ini Saya akan jumper ke kabel pada power head unitnya Seperti jalur yang telah saya sebelumkan tadi Merah ini atau 12V ini Saya akan sambung ke kuning disini Kemudian yang biru ini Saya sambung ke warna merah ini Yang hitam Ini saya sambung ke hitam disini Jadi saya jumper saja Ini saya kupas Kupas kabelnya Tetapi tidak diputus Kemudian saya sambung ke sini Kabel dari preampnya Ke kabel power head unitnya Terima kasih telah menonton! Oke jadi ketika kabelnya sudah saya jumper Seperti ini sama semuanya Apabila kalian ingin menyambung seperti ini Pastikan sambung dulu Terlebih dahulu Yang pertama itu negatif Baru kabel yang ACC atau remote Baru ke kabel positif yang standbynya Itu agar tidak terjadi konsulating Kemudian disini saya akan Rekatkan menggunakan kabel test Agar kabelnya tidak berserahkan kemana-mana Sekarang untuk menyambung kabel power ke preampnya Sudah selesai Di sini nanti tinggal disambung preampnya Atau dicolok ke preampnya Yang nanti preampnya itu di bawah dashboard ini Letakkan ya Maka ini saya lalui kabel power preampnya ke sini Kemudian saya pasang lagi tip mobil ini Jadi ini soket power head unitnya Saya pasang lagi Di head unit ini sudah ada screennya Jadi nanti bisa terjadi konsulating pada preampnya Tidak sampai ke head unit Di mobil pun sudah ada Jadi aman ya Kalau ingin menambahkan sekering juga Tidak ada masalah Itu lebih bagus lagi Dan agar lebih safety Ini kabel radionya sudah Saya pasang Antena radionya Kemudian saya pasang lagi tip head unitnya Kemudian frame mobil ini saya pasang Nanti kita lanjut ke preampnya Oke Oke jadi tipnya sudah saya pasang Jangan lupa memasang soket AC dan soket azar nya Lalu ini preampnya sudah saya letakkan di sini Yang kabel ke powernya sudah saya masukkan di sini ya Ini tadi Kemudian ini AUX input Input AUX R dan L Saya ambil ke AUX saja CD juga bisa terserah Nanti pengaturnya di sini Ada AUX dan CD Tinggal dipilih Kemudian dari kabel RCA ini Saya silipkan ke atas dashboard Kemudian dia keluarnya ke sini Ini nanti bisa kita colokkan ke handphone Kalau misal sumber suara musiknya Dari handphone bisa kita pakai Di sini Dan saya silipkan di dalam dashboard ini Lalu untuk ini Kabel RCA ini Ini output Dan ini adalah untuk ke Head unitnya atau tip mobilnya Dan ini saya ambil di bagian rear Bisa front atau rear Hanya 2 soket RCA saja saya ambil Dan 2 channel Dan untuk software Ini kalau misal menggunakan software di mobil Maka ini diambil output softwarenya di sini Kemudian letakannya saya akan letakkan di sini Ini tadi kabel yang output ya Kabel outputnya RCA nya di sini Kemudian saya sampul ke sana Dia timbul ke sini Ini dia Nanti tinggal dicolokkan ke tip mobil Yang ada aux nya di sini Jadi saya colokkan ke sini nanti Dan nanti pada saat kita colokkannya Keluar ke tip mobil ini Dan speaker mobil ini Jadi sumber suaranya Dan sumber micnya dari preamp ini Ini preampnya saya akan letakkan di sini Seperti yang saya bilang tadi Untuk letakkan itu terserah Kalau di sini juga bisa Dan saya gunakan double tip saja Double tip itu sudah cukup ya Sesuai kreasi kalian Bagaimana cara perekatan yang baik dan benar Benar ini sudah cukup Dan tinggal kita letakkan di sini Oke Ini sudah merekat kuat Dan ini boyang karena di sini Hanya lantainya saja Dia merekat ke lantainya saja Tapi ini sudah aman Dan tidak bergeser kemana-mana Pada saat jalan Jadi ini sudah siap seperti ini Tinggal kita nanti colokkan micnya Dan untuk micnya Kalian bisa gunakan mic di rumah Atau mic seperti ini Pokoknya micnya itu mic dynamic Yang biasanya digunakan di rumah Atau di karaokean Seperti ini colokannya Yang nantinya dicolokkan ke sini Ini ada input micnya ya Oke Jadi pemasangan sistem karaoke di mobil ini Sudah selesai saya pasang Dan preampnya di sini Letakkan di bawah sana Dan cukup Mudah dijangkau sebenarnya Tapi sedikit agak menunduk ya Ini karena peletakannya di sini Sebenarnya kalau bagusnya di Ada di sini Untuk slot kosongnya Tinggal kita fungsikan Atau manfaatkan di sini Tapi next Saya akan coba pasang di sini Karena pembuatan video kali ini Terbatas waktunya Maka saya letakkan sementara di sana Untuk peletakkan di sini Hanya diletakkan saja Jalur-jalur kabel Dan semuanya tetap sama Seperti tadi Tidak perlu dirubah lagi Di sini micnya sudah saya colok ya Ini micnya Bisa menggunakan mic biasa Atau mic untuk karaoke biasa di rumah Atau karaoke biasanya Seperti ini Ini tinggal dicolok Dia ada dua slot Untuk micnya Mic 1 dan mic 2 Dan untuk volume suara micnya ini sama Ini ada volume mic Mic volume Saya coba colok ke mic 2 saja ya Seperti ini Tinggal di saya colokkan Dan di sini ada echo Echo ini untuk gemah pada suara karaoke-nya nanti Sesudah echo ada triple Atau frekuensi nada tingginya Untuk pengaturannya Middle atau nada menengah Bass Nada rendahnya Lalu ada subvolt Kalau kita menggunakan output subwoofer tadi di sana Ini adalah pengaturan untuk suara subwoofernya Kemudian volume Volume ini untuk volume dari input LCD atau awox Atau USB atau SD card Tapi tidak berpengaruh sama suara mic Mic volumenya di sini Kalau musiknya di sini Tapi untuk bass, middle, treble, mic juga Suara micnya juga Berpengaruh sama treble, middle, dan bass di sini Suara musik yang dari USB Atau input AUK ataupun CD ya Kalau untuk USB Di sini kita bisa colokkan USB Dan memutar lagu yang ada dalam USB Kemudian ini untuk Next, pause, dan fly-nya di sini Sekarang kita coba Karena tadi saya sambung ke kabel ACC pada mobil ini Mata Ini tadi saya pasang ya Ini saya cabut dulu Ini bisa diletakkan seperti ini Atau kita letakkan di dalam Laci dashboard agar aman Nah, sekarang kita akan coba hasilnya bagaimana Sekarang saya coba dulu untuk kontak ACC Pada saat kontak ACC Pream-nya menyala Untuk warna ambayannya itu warna biru seperti itu ya Kurang sinkron sama tipnya sih Tapi sudah tidak apa-apa Bisa dinyalakan saja mesinnya ya Oke, mesin sudah menyala Sekarang tipnya Karena saya bilang tadi Saran untuk menggunakan seperti ini Tip atau head unit Harus memiliki fitur AUX IN Oke, memiliki fitur AUX IN Kalau tidak ada berarti tidak bisa Tapi pastinya Di mobil sekarang sudah ada fitur AUX IN Pada head unitnya Ini kabel RCA tadi Dari output pada preamp Saya sambung ke AUX IN Pada tip mobil ini Seperti ini ya Dan ubah ke mode AUX Ini sudah mode AUX Kita tinggal ubah ke mode AUX ya Ini Sekarang saya akan coba Ini mic-nya Saya on kan dulu Seru 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 Oke, bekerja dengan baik ya Oke, ini adalah suara mic yang telah saya pasang Menggunakan preamp Dan mic yang telah saya gunakan Yang tadi berik Sony Dengan harga tidak sampai 300 ribuan Di mobil ini sudah bisa kroke Jadi untuk musiknya bagaimana Untuk musiknya kita bisa mencolok USB disana Jadi kita putar musik yang untuk karaoke Yang tidak ada vokal suaranya Atau bisa menggunakan input AUX tadi ya Yang kita simpan atau saya simpan disini tadi Ini colok ke handphone Kemudian kita bisa membuka YouTube Yang video untuk karaoke Jadi kita bisa memplay musik karaoke dari handphone Oke, saya akan coba Ini saya akan coba Dan ini mic-nya atau preamp-nya ada Ini ya Ada suara gemah Kita bisa mengatur suara gemahnya pada echo disini tadi Saya coba untuk habiskan atau nolkan Atau tidak fungsikan suara gemahnya Ini sudah tidak saya fungsikan suara gemahnya Tadi suaranya akan seperti ini Satu, dua, satu Jadi suaranya itu tidak bergema Hanya matang seperti ini saja Alhamdulillah saya untuk suara gemahnya Saya putar Saya tambah seperti ini Satu, satu, dua, satu, 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 dua, dua, satu Tadi ada suara yang melengking seperti itu Kalau terjadi seperti itu Untuk treble-nya jangan terlalu dibesarkan ya Treble dan middle-nya jangan terlalu dibesarkan Sama echo-nya Atau mic-fold-nya Jangan terlalu dibesarkan Cukup gunakan setengah atau seperempat saja Agar tidak terjadi feedback Oke, saya coba untuk menggunakan karaoke ya Seperti kita bernyanyi Dan ini sudah saya colokkan ke handphone Tadi ya Yang dari input preampnya Yang saya letakkan ke laci tadi Dan kita tinggal buka saja Ini youtube ya Tapi saya tidak bisa lama-lama Karena nanti takutnya copyright video ini Jadi hanya sebentar saja Ini sudah saya pause Kemudian ingin memutar musik untuk karaoke Kita tinggal colokkan ke handphone Yang ini tadi Kemudian untuk volume musiknya Kita bisa ambil di sini Oke, yang seperti kalian dengar ya Seperti itu ya Ini adalah musik karaoke Nah, akhirnya ku menemukanmu Jadi kita bisa bernyanyi di sini Dan Asik ya Jadi di dalam mobil sudah ada hiburan yang Cukup wah menurut saya Dan kita bisa karaoke di perjalanan Tapi jangan supernya karaoke ya Jadi takutnya Itu akan bahaya Nah, seperti ini Jadi Murah meriah ya Dengan seperti ini saja Kita bisa mendapat hiburan yang Cukup wah menurut saya di mobil Oke Ini saya Pausekan saja Nanti takutnya copyright video ini Jadi seperti itu saja Yang bisa saya tunjukkan Ini kan tadi melalui handphone Kita juga bisa colok ke USB di sana Dan kita bisa mendapat hiburan Untuk karaoke di mobil Oke, sahabat Mungkin begitu saja video saya kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Bawa kalian yang belum subscribe channelnya Fosan Project Creative Saya mau untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan Tiap track info dan tutorial ini Kepada sobat Jangan lupa juga untuk like video ini Komentar di bawah Bila ada pertanyaannya Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya